Program tanggap inflasi Aceh Pulog bersama Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia kembali menyeluruhkan sebanyak 1.500 ton beras kelima kepempatan kota di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Loks Mawwe, Aceh Utara, dan Aceh Barat. Nantinya beras ini akan diseluruhkan dalam bentuk operasi pasar dan pasar murah. Upaya ini juga dilakukan mengingat angka inflasi Aceh berada di urutan 11 nasional. Meskipun sudah keluar dari angka 10 besar inflasi nasional, kegiatan ini perlu dilakukan untuk menekan kembali angka inflasi di Aceh. Apalagi banyak daerah seperti Aceh Utara yang mengalami gagal panen karena panjir. Mudah-mudahan tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai yaitu pengendalian inflasi. Tentunya ini untuk berlangsung selama kira-kira 40 hari, November dan Desember. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah Aceh dalam hal ini dinas perusendian dan perdagangan. Beras yang diseluruhkan ini merupakan beras premium yang dimiliki oleh pulog Aceh dari petani lokal pada musim panen sebelumnya. Nantinya setelah lima kabupaten kota sasaran di tahap pertama, program ini juga akan dilanjutkan ke kabupaten kota lainnya di Aceh.